Hai cekson dua raket speed ini pakai senar sama pakai BG66 force tensi 27 nah kalau nanoflare dah jelas bengingnya bagus dengan senarnya force Victor 90k2 nah dia lebih bengingnya lebih kecil tensi sama 27 senarnya sama-sama force beda bahan beda suara oke Halo bertemu kembali dengan tukang review komparasi dua raket speed dari Yonek dan Victor harganya jutaan rasanya enak nah yang satu mahal banget yang satu terjangkau nanoflare 800 sama 90k2 dua raket ini punya karakter berbeda meskipun kelasnya speed nah dua raket yang beda brand juga satu Jepang satu dari Cina ini udah kelihatan gagangnya freecore yang satu gagang kayu yang tetap paling enak perbedaan dari dua raket ini jelas tampak banget dari lebarnya frame lebar frame ini mempengaruhi sweet spot kalau kalian tidak bisa lihat nih panjangnya aja kalau kita ukur memang kelihatan panjang Aura speed tuh ujungnya udah kelihatan kepalanya jadi nanoflare 800 ini terkenal sempit compact tapi dengan speed dan compact dia bener-bener lincah tuh dari sampingnya juga udah kelihatan kan dia hampir masuk lebih ke dalam nanoflare 800 tuh jadi perbedaannya disitu dengan sempit jelas lebih lincah nanoflare 800 toh sampingnya aja kelihatan banget bawahnya apalagi nah sih nah dengan sempit enggak perlu takut sebenarnya kalau udah biasa dan nggak usah gonta-ganti frame sempit kayak gini tuh keunggulannya lebih banyak daripada frame lebar selain pantulan kok itu bisa lebih kenceng lebih jauh dia juga lebih lincah nah dengan frame sempit itu kemana aja kalian untuk pemain depan bener-bener nyaman jadi tetap berlatih nggak perlu takut frame sempit Hai flashing netting kontrol terbaik dengan harga 2 juta 200 nanoflare 800 yang Steve ini bener-bener worth it banget untuk pemain depan maupun di belakang juga masih oke untuk lo jauh nah posisi sempit inilah makanya seling berarti kenakan sweet spot tengah kalau sudah tahu feel enaknya nggak akan ganti dari rakyat lain kecuali saya lapar mata nah Hai dari seh nah Aura speed 90 k2 ini lebar Oke nggak usah takut miss hit tapi feelnya dengan lebar ini jelas kepalanya lebih terasa berat daripada nanoflare 800 karena sweet spot nya juga sweet spot nya juga lebar tapi pantulannya masih menang nanoflare 800 lincahnya juga ya itulah makanya enak frame sempit kalau kalian bener-bener suka rakyat speed Oke karena sweet spot sempit daripada sweet spot lebar itu bedanya di kenceng larinya kok kalau lincahnya jelas terasa berat dari pada nanoflare 800 nih nanoflare 800 terbaik memang untuk speed lihat juga dari tebalnya sih nanoflare 800 keren banget tipisnya Aura speed masih kelihatan tebal kalau untuk shaft nah bisa dilihat untuk shaft hampir sama diameternya hampir sama untuk kakunya juga di atas medium semua ini raket ini sudah free core yang ini kayu tapi jelas idola adalah kayu maksimal tensi 28 kalau yang Aura speed maksimal tensi 30 ya selisih dua tapi realnya bisa ditarik lebih cuman kalau Aura speed takut karena ya banyak cerita Oke yang satu Jepen 2,2 yang satu Cina kalau ini bukan dapat Taiwan tapi 2,7 worth it mana nah kecuali kalian tim yang sesuai dengan brand masing-masing pasti akan milih siapa yang maniak pasti akan milih yang sesuai oke tapi bagi kalian yang belum punya mau raket high-end speed saran antara Aura speed 8 Aura speed 90 k2 atau nanoflare 800 ya bisa kalian tentukan toh kalau saya sih lebih asik nanoflare 800 cepat lincah powerful tapi sempit yang ini berat allround lebih keserang daripada ke speed tapi enggak perlu takut misi nah sih sama bagusnya rakyat jutaan ini bener-bener rasanya jutaan enak nyaman